Intro Hai sahabat Zodiac ID bertemu lagi di video kali ini ya hari ini saya akan membacakan sebuah video tentang benda keberuntungan yang dipercaya akan membawa hoki dan juga rejeki ke dalam rumah anda jadi sebelum saya membacakan apa saja 8 benda keberuntungan tersebut mohon teman-teman untuk support dulu channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana dan jangan lupa untuk donasi gratis di channel ini ya dengan cara klik iklan dan menonton video iklan yang tayang sampai selesai terima kasih baiklah teman-teman semua sepertinya bumi berputar zaman pun juga beredar meski sudah begitu banyak perubahan yang signifikan yang terjadi di dalam masyarakat ataupun di sekitar kehidupan anda namun tetap ada saja beberapa orang yang percaya dengan yang namanya mitos padahal kemajuan teknologi itu sudah kian dirasa mulai dari hadirnya barang-barang elektronik hingga gadget yang di dalamnya bisa diunduh berbagai macam fitur-fitur menarik dari sekian banyak mitos yang beredar dan ini juga seperti jadi kebiasaan seperti itu ya di masyarakat jadi salah satu yang masih dipercaya adalah benda-benda keberuntungan nah benda-benda keberuntungan ini cenderung itu harus diletakkan di dalam rumah agar bisa si pemilik rumah dan yang tinggal di sana bisa merasakan manfaatnya seperti contoh mudah dalam mencari rejeki seperti itu selalu dinaungi oleh keberuntungan apa-apa saja yang dikerjakan selalu saja menghasilkan seperti itu dan keadaan rumah pun dan juga keluarga sepertinya akan baik-baik saja selama benda ini berada di sana nah beberapa benda yang konon katanya sudah jadi jimat keberuntungan ini itu dipercaya akan membawa yang namanya hoki atau yang sering kita sebut dengan benda pembawa rejeki bagi pemiliknya seperti itu mulai dari mengecat warna keberuntungan hingga meletakkan benda-benda tertentu itu dianggap akan mendatangkan hal positif ke dalam rumah tempat anda tinggal sahabat jadi benda-benda ini sangat penting untuk menolak sial ataupun menolak bala sehingga rumah anda dan juga seisinya itu menjadi adem menjadi tenang seperti itu dan juga mudah mendapatkan rejeki jadi berikut seperti dikutip dari laman instagram at dharma sensei ya dan disadur kembali di channel ini oleh zodiac ID berikut delapan hal yang harus ada di dalam rumah anda agar anda tetap hoki sejahtera dan juga mudah mencari rejeki seperti itu jadi tidak gampang ya percaya hoax itu keren jadi lebih hebat lagi jika anda ikut melawannya jadi ayo silahkan anda ikuti terus video ini sampai selesai ya supaya informasi yang anda dapat disini menjadi utuh dan juga lengkap sehingga tidak ada hoax-hoax yang beredar di luar sana anda bisa percayai anda bisa juga tidak mempercayai itu tergantung dari keyakinan anda sendiri baiklah yang pertama yaitu cat pintu dengan warna keberuntungan dari sekian banyak bagian rumah ya sahabat itu pintu rumah adalah titik yang paling dianggap sebagai hal yang terpenting sebab sahabat lewat pintu keberuntungan dan rejeki pemilik rumah itu akan masuk sahabat jadi maka dari itu warna pintu haruslah selalu dipertimbangkan agar pundi-pundi uang kepala keluarga atau orang yang mendiami rumah tersebut itu akan terus berlipat ganda berlipat ganda berbanyak-banyak seperti itu sehingga konon tidak akan kesulitan rejeki jadi ada beberapa warna yang disebut sebagai warna keberuntungan dari si pemilik rumah tersebut yaitu pertama yaitu warna merah oranye atau bisa anda cek juga pintunya menjadi warna coklat atau hijau atau mungkin abu-abu atau warna putih seperti itu next yang berikutnya yaitu bunga segar ya nomor dua adalah bunga segar jadi suasana alam yang sejuk adalah sesuatu hal yang mahal apalagi di zaman seperti sekarang apalagi bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan tentunya akan susah mencari suasana alami seperti itu nah untuk itu semua orang berusaha untuk membuat masuk suasana alam ke dalam rumah mereka khususnya ruangan mereka jadi upaya yang dilakukan adalah membawa masuk hal-hal yang menyegarkan mata seperti itu dan juga menyegarkan pikiran apalagi bisa menyegarkan hati nah bunga segar yang dimasukkan ke dalam vas berisi air itu adalah salah satunya tentunya ini kita bicara bunga sungguhan ya bukan bunga sintetis atau imitasi seperti itu dan bunga segar ini tidak hanya membuat suasana indah bunga segar yang asli juga dipercaya membawa keberuntungan besar bagi pemiliknya karena dengan hati yang tenang dengan keindahan yang disuguhkan di depan mata seperti itu dan membuat hati menjadi adem sehingga apapun yang dikerjakan akan bisa lebih fokus dengan fokusnya hal-hal yang dikerjakan maka akan mudah sekali yang memiliki rumah atau yang tinggal di ruangan tersebut bisa mencari rezeki dengan lebih optimal sehingga keberuntungan akan terus diraih next yang ketiga yaitu aksesoris berbentuk gajah nah gajah dikenal luas sebagai hewan pembawa keberuntungan sahabat selain itu simbol kebijaksanaan dan kekuatan juga identik dengan hewan berbelalai ini instrumen kecil atau action figure atau sosok-sosok atau patung seperti itu yang bentuknya seperti gajah yang diletakkan di atas meja atau di atas lemari kecil itu bisa dianggap sebagai benda keberuntungan jadi untuk anda yang percaya hal tersebut anda bisa mencari manik-manik atau instrumen-instrumen yang berbentuk gajah seperti itu dan anda bisa meletakkannya di salah satu lemari anda atau di meja tempat anda memajang dekorasi seperti itu dan ini akan mengundang energi positif yang sangat besar sehingga membuat seisi ruangan menjadi penuh dengan kehangatan kebijaksanaan dan juga keamanan seperti itu next yang keempat yaitu dekorasi bambu nah meski sudah dihias dan dilengkapi oleh hal-hal yang modern di rumah anda seperti itu sebagian orang masih gemar memasukkan unsur-unsur yang sifatnya tradisional ke dalam ruangan mereka seperti contoh dekorasi dinding dengan bahan bambu seperti itu jika digunakan maka sudut rumah anda akan terlihat seperti di dimensi lain selain itu tanaman yang identik dengan kedamaian dan juga keberuntungan ini apalagi bambunya bambu kuning ini akan membuat pemilik rumah dan siapapun yang tinggal di dalamnya akan menjadi ketularan beruntung jadi rejeki itu erat dengan yang namanya ketenangan dan juga keharmonisan jika hidup anda sudah tenang dan harmonis seperti itu maka rejeki akan dengan mudah mengalir ke dalam rumah anda dan bambu inilah yang akan menjaga rejeki tersebut akan tetap mengalir seperti itu next yang kelima adalah membakar aroma terapi baiklah sahabat pada umumnya ada dua jenis dupa bakar aroma terapi yang pertama yaitu beraroma rosemary dan cendana udara rumah jika anda menyalakan dupa aroma terapi ini akan dibersihkan dari energi yang negatif anda bisa buktikan ini seperti contoh jika anda mendatangi rumah-rumah kosong angker yang tidak pernah atau jarang ditempati seperti itu bakarlah satu dupa aroma terapi dan panjatkan doa dan lihat apa yang terjadi dupa tersebut akan habis dalam sekejap ya itu terjadi karena energi negatif di rumah tersebut sangatlah besar nah karena energi negatifnya sangat besar ketika dupa ini menetralkan jadi dia dihisap dengan cepatnya oleh energi negatif tersebut dan ketika dupa ini habis maka aura positif di sekitar rumah akan kembali normal lagi jadi sebagai gantinya ya sahabat energi-energi positif akan masuk ke dalam rumah anda jika anda menyalakan dupa aroma terapi ini dan menciptakan suasana nyaman jadi beberapa orang menyebut ini adalah sebuah keberkahan seperti itu dan saya sarankan sahabat dupa terapinya tersebut jangan dupa yang sembarangan disini saya pernah menggunakan dupa yang namanya dupa gaharu dupa gaharu ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk menetralkan dan juga mendatangkan rejeki yang banyak ke dalam rumah anda jadi dupa gaharu ini itu dibuat dari kayu gaharu yang tentu saja sangat banyak dan sangat berhasiat ketika digunakan selain digunakan untuk tasbih getah gaharu juga mempunyai nilai jual yang tinggi dari perusahaan parfum seperti itu dan tidak dipungkiri pohon gaharu memiliki komoditas ekspor yang tinggi dengan kualitas untuk bahan campuran minyak wangi selain untuk wangian dan juga aroma terapi ya sahabat parfum gaharu ini atau minyak gaharu ini juga bisa menambah wangian untuk dupa dan saat ini banyak peminat untuk mencari dupa gaharu untuk ritual sembahyang ataupun tradisi lainnya adanya wangi yang khas membuat pohon gaharu memiliki daya tarik yang tinggi selain dari wangi yang dihasilkan dari dupa tersebut gaharu juga memiliki manfaat lain yang bisa menimbulkan efek positif bagi penggunanya anda tidak percaya anda silahkan beli satu produk dan lihat apa yang terjadi dengan hasilnya seperti itu jadi meskipun digunakan dupa seringkali disebut sebagai ritual mistis seperti itu tetapi dupa gaharu ini juga memiliki manfaat yang besar apa saja manfaat dari dupa gaharu ini yang pertama yaitu manfaatnya adalah tolak bala jadi seringkali dupa gaharu ini digunakan untuk menjauhkan diri anda dari berbagai kejahatan dan seringkali menggunakan dupa gaharu untuk menjadi salah satu cara dalam menolak bala tersebut khususnya ilmu hitam atau anda yang dikejar oleh santet seperti itu memang hal ini mistis tetapi bagi yang sudah percaya dan merasakannya seperti itu ini memang benar adanya pembakaran dupa tersebut dupa gaharu ini bisa membantu menghindari diri ataupun keluarga anda dari berbagai hal yang negatif next yaitu khasiatnya adalah menderaskan rejeki anda nah manfaat dupa gaharu yang satu ini adalah manfaat nyata sahabat jadi bagi mereka yang masih memegang kepercayaan mistis menggunakan dupa gaharu merupakan salah satu cara alternatif dalam menderaskan rejeki mereka ke dalam rumah jadi ketika anda melakukan pembakaran dupa tersebut di rumah maka lambat laun rejeki anda pun akan lebih mudah mengalir percaya atau tidak apapun yang anda lakukan anda akan dengan mudah mendatangkan rejeki namun tetap saja anda harus terus berdoa dan berusaha untuk meminta rejeki kepada Tuhan karena jika tidak diminta rejeki tersebut tidak akan datang begitu juga jika tidak berusaha tidak mencari rejeki tersebut akan tetap berada di sana dupa dupa gaharu hanya membantu untuk mengalirkan dengan deras rejeki ke dalam rumah next manfaat berikut dari dupa gaharu yaitu mengunci pasangan nah konon dupa dari kayu pohon gaharu ini bisa membantu anda untuk mengunci pasangan anda jadi dalam sajian mistis agar pasangan anda tetap berada di kehidupan anda seperti itu jadi maka anda memerlukan dupa gaharu untuk membantu mengunci pasangan anda dengan begitu anda akan tetap bersama dengan pasangan anda manfaat berikutnya adalah keberuntungan dalam karir siapa yang tidak ingin beruntung dalam karir semua orang menginginkannya jadi dalam hal mistis dupa dari kayu pohon gaharu ini memang bisa membantu keberuntungan dalam karir anda sudah banyak yang membuktikan jadi banyak yang mempercayai bahwa pembakaran dupa secara teratur satu kali sehari seperti itu ketika di sore hari jam 6 itu akan membantu mengembangkan karir anda misalnya saja jika anda berkarir di bidang bisnis anda akan terbantu menemukan peluang bisnis lebih mudah seperti itu dan selain itu anda juga akan mendapatkan kemudahan dalam mencapai karir yang anda ingin capai dengan kata lain dupa gaharu sencita ini juga bisa membantu anda dalam mengejar kekayaan dan kesuksesan karir next manfaat yang paling penting dari dupa gaharu sencita ini adalah dapat membantu terapi medis sahabat semua ya betul sekali wawangian yang dihasilkan dari dupa kayu gaharu ini ternyata bisa membantu terapi medis penyakit apapun yang anda miliki dengan wangi tersebut bisa membuat pikiran dan emosi anda menjadi lebih stabil anda bisa buktikan jadi selain itu ketika wawangian abu gaharu tersebut memenuhi ruangan maka aroma tersebut akan memberikan efek tenang pada pikiran dengan begitu abu gaharu ini bisa membantu anda untuk mengurangi stres hal ini bisa menjadi alternatif medis atau mengurangi tingkat stres dan juga tingkat penyakit yang anda miliki next benda berikutnya yaitu adalah mangkuk buah ya nomor 6 adalah mangkuk buah jadi semangkuk jeruk delima dan anggur yang diletakkan di atas mangkuk itu akan terlihat menggoda apalagi ada buah apel dan juga buah lainnya yang berwarna kuning selain menjadi hiasan mangkuk berisi buah buahan segar atau mungkin jika anda tidak mau buah buahan tersebut cepat busuk anda bisa menggunakan buah sintetis seperti itu atau buatan yang hanya digunakan untuk hiasan hal tersebut dipercaya dapat menangkal nasib buruk dan menciptakan kemakmuran bagi si pemilik rumah yang tinggal di ruangan tersebut next adalah gantungan tapal kuda ya nomor tujuh adalah gantungan tapal kuda jadi banyak budaya menganggap tapal kuda adalah aksesoris ruangan yang membawa keberuntungan bagi siapa saja yang tinggal di dalamnya gantungan atau aksesoris berbentuk tapal kuda ini pun cukup mudis apabila dipajang di rumah anda next yaitu ikan koi ya nomor 8 adalah ikan koi ikan koi adalah unsur yang paling dianggap membawa keberuntungan dalam aturan feng shui ikan koi melambangkan kekayaan hubungan bahagia dan juga nasib baik hal ini berkaitan dengan ikan koi yang bisa anda masukkan mulai dari lukisan dan membuat kolam yang berisi oleh ikan koi sendiri tapi biasanya orang memajangnya dalam bentuk lukisan yang berisi 9 ekor ikan koi yang melambangkan keberuntungan kemakmuran dan juga keharmonisan dalam rumah dan keluarga anda jadi jika sudah rumah dan keluarga harmonis maka tidak usah ditanya rejeki pun pasti akan lancar mengalir dengan deras ke dalam rumah anda baiklah teman-teman itu dia 8 benda keberuntungan atau hal keberuntungan yang dapat menarik rejeki lebih besar untuk datang ke rumah anda percaya atau tidak sudah banyak orang yang membuktikannya dan semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana dan jangan lupa untuk donasi gratis di channel ini dengan cara klik iklan dan menonton video iklan yang tayang sampai selesai sekali lagi terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati